selamat malam ketemu lagi dengan saya di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang komponen lanjut dari javaswing yang kita review lagi yang video sebelumnya saya membahas tentang komponen-komponen dasar dari javaswing dan awt seperti jframe, jlabel, jpanel jbutton pada hari ini, pada video ini saya akan membahas tentang checkbox dan radio button, list dan kompobox, jtable, spinner dan border sebelumnya saya akan memberitahu sedikit tentang cara memasukkan image pada sebuah jlabel atau jbutton untuk memasukkan image, sebenarnya image itu dinamakan dengan icon, icon itu dapat kita bikin seperti ini untuk memasukkan pada jlabel jadi kita tampung dulu di image icon ini dari image yang mau kita masukin image apa kemudian kita inisialisasikan pada saat kita menginstansikan sebuah jlabel seperti itu sama halnya pada jbutton kita bisa set icon disini set icon seperti itu kemudian ini untuk memberikan sebuah html di jbutton sepertinya langsung saja kita skip untuk checkbox untuk mendeklarasikannya seperti ini jadi ada checkbox 1 ini kita langsung dapat isi apa isi dari checkbox apa dari checkbox yang kedua apa dari checkbox ketiga isinya apa kemudian sesimpel itu untuk radio button bedanya dengan checkbox untuk radio button kita harus membuat yang namanya button group button group itu untuk mengkelompokkan dari beberapa radio button yang kemudian harus kita add di makanan group makanan group sendiri itu adalah yang tadi saya sebutkan yaitu button group jadi hari ini bedanya pada radio button dan checkbox seperti itu kemudian untuk list list that let the user choose from a group of alternatif jadi seperti user memilih dari beberapa pilihan untuk cobobox seperti halnya list tapi hanya tampilan saja seperti berbeda contohnya seperti ini ini untuk yang combo box combo box seperti biasanya terdapat pada form form untuk kita memilih memilih sebuah pilihan yang disediakan oleh form yang tapi yang udah pasti dan tidak bisa dirubah seperti halnya list tapi list kita menampilkan semua yang ada di pilihannya hanya seperti itu perbedaannya kemudian untuk ini kita akan mereview array pada java dasar untuk apa array saya langsung saja seperti disini semua sudah pada tahu ya untuk array inisialisasi pasti dapat dilihat di java basic programming untuk inisialisasi seperti halnya untuk mengakses untuk processing seperti itu sudah bisa sudah sebuah basic ya istilahnya kemudian apa gunanya gunanya adalah untuk saat kita membuat list dan combo box tadi karena di list dan combo box kita menggunakan array sebagai penampung data-data dalamnya seperti halnya disini kita ada string item yang isinya dari kedokteran teknik atau fakultas-fakultas yang terdapat pada sebuah universitas kemudian kita memberi jlist dan jcombo box kita memasukkan ini semua ke dalam jlist atau kita masukin disini jadi semua yang ada disini ini adalah bagian dari dari array jangan sampai salah jadi untuk membuat sebuah jlist kita harus memasukkan array array string array apapun kita harus membuat sebuah array bahasan yang selanjutnya adalah table apa guna table table adalah untuk memberikan sebuah tampilan kepada para user seperti halnya kita memberikan excel jadi seperti ini kita dapat memberikan data-data simple untuk data sementara rata-rata programmer memakai ini untuk menampilkan data yang sementara atau data-data yang simple untuk membuatnya seperti ini kita tetap harus membangunkan sebuah array dalam array 2 dimensi kenapa? karena isinya kita harus dapat dilihat disini ini ada row dan column row column 1 dia munculnya di bagian sebelah sini kemudian ada ini untuk pemberian nama pemberian nama jtable kita inisialisasi jtable row data sendiri adalah data-datanya call names call names apa? call names ada disini call names untuk memberikan nama disini kemudian set size seperti yang ada pada java set basic sebelumnya scroll pen untuk menampung table tersebut rata-rata table adalah sebuah tampilan yang harus dapat di scroll karena kebanyakan data-data disini panjang jadi kita harus menggunakan sebuah scroll disini untuk menampilkan untuk melihat semua datanya kemudian set size set size ini untuk meng-set dari pen pen sendiri apa? pen ini menampung dari sebuah table table yang kita inisialisikan tadi seperti itu ini untuk add pen yang di dalam sebuah jframe seperti yang tadi kemudian ada jspinner, spinner list model, spinner date model, dan spinner number model apa bedanya? kita langsung saja ada spinner list model list model adalah sebuah string yang kita jadikan spinner spinner itu dapat istilahnya kita hanya memilihnya dari ke atas atau ke bawah hanya seperti itu seperti ini kita membuat sebuah array yang dapat kita klik tombol naik jadi kalau disini kalau kita klik tombol ke bawah dia akan ke arah medium dia akan mengganti small ini akan diganti menjadi medium kalau ke atas kalau kita klik ke atas dia akan kembali ke small seperti itu kemudian ini tadi untuk kita harus mendeklarasikan sebuah spinner list model untuk membuat spinner jadi spinner ini adalah istilahnya yang umumnya dan spinner list model ini lebih ke khususnya kenapa pakai list model? karena kita menggunakan sebuah array yang menampung sebuah string string bukan number bukan sebuah date jadi kita harus menggunakan list seperti itu item kita masukkan string item ini kita masukkan ke spinner list model kemudian kita masukkan ke jspinner jspinner itu kita membuat jspinnernya ini dulu kita membuat isi listnya membuat jlist modelnya kita mengubah jspinner ini menjadi spinner list model karena dia tidak number tidak date kemudian apa isinya kita bikin di dalam array seperti itu kemudian ada spinner date model spinner date model ini seperti kita membuat tanggal untuk form-form pemesanan seperti hal ini seperti itu mungkin ada banyak familiar ya di dunia-dunia html yang sering dipakai untuk form-form apa disini kita dapat menggunakan kalender ini sebuah java objek java lain kalender date ini get time get time saat ini nah disini kita harus ada spinner model yang akan menampung spinner date model jangan sampai salah dengan list atau number now apa itu now no itu get time now sekarang hari ini start date waktu memulainya dan end date end date itu waktu end akhirnya seperti itu ya kalendernya kemudian kita masukkan di sebuah jspinner kembali seperti itu kemudian yang number sama halnya kita bikin sebuah inisialisasi dahulu seperti ini ada inisialisasinya ada minimumnya ada maxnya maxnya 10 incrementnya 0,1 kenapa kita pakai double? karena incrementnya disini kita akan menggunakan 0,1 jadi setiap kali kita klik ke atas dia tidak menjadi 6 5 tidak menjadi 6 tapi menjadi 5,1 seperti itu jadi kemudian kita harus menampungnya di dalam spinner number model 6 spinner number jangan sampai salah dengan list ataupun date kemudian kita bikin disini ini batas-batasnya inisial 5 inisial itu apa? inisial itu yang kita tampilkan awal tampilkan di awal kemudian ada min max increment penanyaannya ada berapa dan kemudian kita masukkan di sebuah J spinner seperti itu hampir sama kemudian saya akan membahaskan sedikit tentang model ya mungkin ya border ada border border beberapa border hmm ada bevel border ada soft bevel border empty border edge border line border matte border title title border compound border seperti itu mungkin sekian dari komponen dasar yang kedua untuk komponen yang selanjutnya dari javashrink dan awt dapat dilaksasikan di video selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih